Sebelum membekuk terduga pengedar atau kurir narkoba jenis ganja, anggota Subdit 1 Direktorat Narkoba Polda Pengkulu juga berhasil mengungkap jaringan narkoba jenis lain yakni sabu. Tersangka adalah WS warga kejamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rojanglebong. Diterangkan penjabat sementara Kasubdit Narkoba Polda Pengkulu, AKBP Johan Verdianto. WS ini ditangkap Prabu Siang di kediamannya. Boleh dampingi kita Pak? Ya, ditangkap dulu. Ah saya, saya. Dijelaskan AKBP Johan, penangkapan WS berawal informasi masyarakat ke polisi yang menyebut adanya peredaran narkoba di wilayah Padang Ulak Tanding, Rojanglebong. Berawal dari informasi itulah polisi melakukan penyelidikan hingga WS berhasil diringkus. Selain dilakukan penangkapan dan pengledahan, polisi menemukan dua paket sabu dalam gantong celana WS. Kemudian di dalam gunang rumah temannya, juga ditemukan barang bukti satu paket sabu yang disimpan dalam tas. Selain itu dikatakan AKBP Johan, juga ditebukan berbagai barang yang diduga terkait narkoba, yakni timbangan elektrik, skop kecil, gunting, plastik lip, serta uang tunai Rp350.000. Yang bersangkutan ini, WS ini dia mungkin sebagai kurirnya yang menjual kepada orang yang membutuhkannya. Namun hidup sampai saat ini masih kita lakukan. Masih DPU sekarang banyak? Karena dia yang punya tempatnya rumahnya si hidup. Selain sabu, Bang, apa aja yang kita cita? Sabu, uang sebesar 350 Timbangan Ini yang untuk persiapannya Di pecah-pecah jadi kecil untuk paket-paket Kecilnya, handphone Yang kita cita Timbangan elektronik Kalau bahan sendiri dapat dari mana Bang? Pengakuan tersangga Bang? Dari hidup Maksudnya wilayahnya apa? Wilayah Bengkulu atau memang ada bandar yang ada di luar ini Bang? Nah kan hidup kan belum masih kita lidik Belum kita ini Polisi masih terus mengembangkan kasus ini Untuk memburu pelaku lain Atau orang yang terlibat dengan WS